Hai teman, kembali lagi bersama saya Bernhard Faras dan kali ini kita akan membahas konten karut sebelum larut. Sebelum masuk ke konten-kontennya nih yang lebih spesifik ngebahas banyak hal di karut sebelum larut, disini gue pengen ngejelasin dulu kenapa gue bikin konten ini dan kenapa sih ini penting dan ini tuh sebenernya apa nih karut sebelum larut. Jadi awalnya gini teman-teman, di sekitar kita itu ada banyak banget masalah yang terjadi ya pastinya dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Ya contohnya ginilah salah satu masalah buang sampah sembarangan gitu, mungkin di negara kita Indonesia yang tercinta itu sudah sebuah masalah yang biasa gitu, tapi dampaknya tuh luar biasa teman-teman, sekarang ada banjir mungkin karena sampah menumpuk, ada polusi udara yang mungkin kita bisa cium juga gak enak salah satunya dari sampah mungkin, dan dimana itu sudah dianggap jadi sebuah masalah sepele mungkin karena ya udah biasa semua orang ngelakuin itu gitu, rata-rata misalnya. Tapi ya gini teman-teman, masalah sepele yang dibiarkan berlarut-larut akan memperburuk keadaan dan menimbulkan masalah lainnya gitu loh. Jadi dengan konten ini gue sih berinisiatif aja nih, pengen ngebahas masalah-masalah yang mungkin kecil gede gitu ya, dari yang paling kecil, dengan membuat konten karut sebelum larut, jadi kita bakal bahas masalah-masalah itu disini. Tapi sebelum ke hal yang lebih dalem nih, mungkin ini apa sih? Karut, larut gitu kan? Ini kata-kata apa Bern gitu loh? Mungkin larut sering ya kita denger ya, larutan penyegar gitu, larut malam gitu, tapi ini apa sih? Nah, cara paling gampang untuk tau mungkin kita lihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan Kamus Baku Bahasa Indonesia ya guys, jadi ini mungkin belum tentu baku, tapi ini tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana disini ada karut, berkarut gitu kan, artinya kusut, kacau, tidak karuan, keruan, karut marut, kusut, tidak keruan, rusuh, bingung, tentang pikiran, hati, dan sebagainya, banyak bohong, dustanya, tentang perkataan, dan sebagainya, berkerut-kerut, tidak keruan, ada juga mengarut gitu, mengusutkan atau mengacaukan, membuat rusuh tidak keruan lah, intinya itulah karut sama berkarut, karut-marut gitu ya. Yang gue ambil sih mungkin disini ada kacau gitu kan, kusut, dimana disini ngebuat gelisah gitu, pikiran hati, dan sebagainya itu jadi gelisah, nah itu makanya gue ambil kata karut gitu. Kedua nih ada kata larut, ada larut, ada berlarut-larut, ada keberlarut-larutan, melarut, melarutkan, terlarut, larutan. Tapi gue mau fokus ke dua kata aja nih, yaitu larut sama berlarut-larut gitu, yang dimana artinya semakin jauh, kalau berlarut-larut tuh semakin lama gitu kan, istilahnya makin jadi hancur, ya banyak lah definisi katanya ya, di larut dan melarut. Tapi intinya, ya larut tuh yaudah, udah larut gitu loh. Nah makanya disini gue menggabungkan tiga kata nih, karut sebelum sama larut, yang dimana hasilnya jadi maknanya kekacauan atau kegelisahan yang kita bahas sebelum bertambah lama, hanyut semakin dalam, dan dilupakan karena sudah menjadi kebiasaan. Nah intinya itu karut sebelum larut, dan bisa disingkat juga karut sebelum larut menjadi KSL gitu. Nah dimana pada KSL ini, gue ingin nyampein sih kegelisahan-kegelisahan gue tentang masalah-masalah umum yang ya gue rasain dan mungkin teman-teman juga rasain di sekitar kita, sebelum masalah itu udah berlarut-larut, dilupakan, dan memperburuk masalah yang ada gitu loh. Nah jadi itulah karut sebelum larut gitu. Secara spesifik nih, gue bakal bahas formatnya nih. Gimana sih karut sebelum larut tuh nantinya? Jadi format KSL itu nanti di kontennya akan terdapat tiga bagian. Pertama, masalah. Kedua, isi ketiga, solusi. Jadi di masalah, misalnya contoh, ya sampah tadi, sampah Jakarta, sampah Indonesia gitu, atau enggak, pendidikan kita kok seperti ini sih di Indonesia dan dibiarin aja gitu. Atau misalnya, ya yang paling simpel nih, ini gue sering banget ketemu nih ya sebenernya, di supermarket atau di minimarket, gue kadang nggak ngerti nih, pasta gigi, itu kenapa udah ada tube-nya ya, tube pakai plastik, terus dia dibungkus lagi sama kertas gitu. Padahal dia tube aja juga bisa. Ini mungkin salah satu masalah yang kita ingin bahas gitu loh di karut sebelum larut gitu. Dan kedua, ada isi. Nah, di isinya nih bakal lebih detail lagi mungkin sejarahnya, kenapa jadi seperti itu, kenapa pakai kertas lagi untuk melapis si plastiknya tadi gitu kan. Jadi lebih detail lagi lah isinya, gue bahas banget nih masalah tersebut, gimana fenomenanya yang terjadi. Nah, yang ketiga terakhir yaitu gue mencoba menyarankan sebuah solusi. Nah, namanya juga menyarankan ya guys. Jadi, solusi KSL ini nanti berisi opini pribadi gue terhadap fenomena atau masalah publik itu aja sebenernya. Jadi, ya namanya opini belum tentu paling bener, tapi mungkin itu menurut gue bisa menjadi salah satu opsi lah, atau pilihan, atau ide lah, untuk mungkin ini nih caranya, yang bisa kita lakuin atau mungkin kita saranin ke pemerintah atau gimana. Tapi ya, kalau menurut gue saran ke pemerintah itu harus. Tapi, ya kita juga bisa ngapain sih untuk menyelesaikan atau membantu untuk mengurangi lah masalah tersebut. Nah, lalu nih gue mau bahas jam tayangnya KSL. Jadi, KSL ini gue rekam seminggu sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa lebih ya gue bakal rekam lebih sih biasanya. Tapi, tayangnya gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten. Kenapa? Karena ya memang konten di benhardvars.com ini kan gak cuman KSL ya. Ada berita hari ini gitu kan yang ngebahas di mana ada berita-berita gitu. Di serinya Bern Report, ada hoax atau fakta, ada berita selak, belum vlog, BF Vlog ya, dan lain-lain gitu. Jadi, memang banyaknya konten ini gue mencoba banget nih gue berusaha keras untuk tetap konsisten gitu. Dengan jam tayang yang gue berikan di sini. Nah, jam tayangnya itu adalah malam Jumat guys. Malam Jumat pukul 7 malam. Terus, kenapa nih kok malam Jumat tayangnya Bernkart sebelum larut? Jadi gini, malam Jumat itu biasa disebut kayak yang sering kita denger kayak malam Jumat Kliwon gitu. Dianggap sebagai malam yang serem gitu. Banyak dari kita juga yang ngaitin malam Jumat sama hal-hal horor dan mistis gitu. Banyak acara-acara ya horor mistis biasanya malam Jumat gitu. Karena gak tau ya, orang mungkin udah stigma publiknya seperti itu, stereotipenya seperti itu, di mana malam Jumat tuh menyeramkan gitu. Di mana masyarakat Jawa punya kepercayaan bahwa hari Jumat Kliwon itu atau malam Jumat itu sebagai hari yang keramat, terutama pada waktu malam. Tapi keramatnya ini karena apa gitu kan? Jujur, gue gak tau. Jadi mungkin teman-teman bisa komentar juga di bawah. Bisa kasih tau nih, kenapa sih itu keramat gitu kan? Nah, di mana keramat itu dikatakan bahwa kita tidak boleh beraktifitas sembarangan karena akan diganggu oleh makhluk halus katanya. Ada juga kepercayaan bahwa malam Jumat itu makhluk halus berkumpul untuk mengganggu manusia gitu. Di media sosial ada banyak cerita lah yang serem-serem dibagiin pas malam Jumat. Kayak di Twitter ada yang banyak tentang memetuit, bahas pengalaman mistis. Ya tapi gue rasa sih gak gimana ya, malam-malam yang lain gue sama malam Jumat gue rasa gak ada bedanya secara signifikan dari hal-hal horor ya. Walaupun gue pernah denger katanya bahkan malam Jumat ke hari Jumat tuh hari baik untuk kita berdoa gitu. Jadi gue berusaha positif aja sih menggunakan malam Jumat ini. Daripada kita yang horor-horor bahasnya bahas yang entertainment doang. Menurut gue, gue mau kombinasiin solusi dari sebuah masalah dengan entertainment gitu. Jadi disini gue bakal bikin semenarik mungkin lah dengan kapasitas gue ya di karus sebelum larut. Dimana disini ya kita coba nyerasain masalah lah. Gak usah terlalu banyak nonton horor dan yang seperti itu yang istilahnya mistis yang kita juga belum tentu tau lah gitu. Gue percaya alam gaib guys BTW tapi karena di agama gue itu wajib lah untuk percaya yang seperti itu gitu kan. Tapi ya gak usah lah kita bahas-bahas terus gitu kan. Kita positive thinking aja makanya gue mau membuat malam Jumat kalian positif gitu kan. Jadi malam Jumat tuh bukan malam Jumat Kliwon yang horor-horor aja. Tapi ada juga nih malam Jumat yang bermanfaat lebih lagi mungkin melalui konten karut sebelum larut. Jadi malam Jumat tuh malamnya karut sebelum larut lah gitu. Nah sebelum lanjut ke episode pertama dan mungkin kamu akan langsung nonton nih ke episode pertama yang kita akan ngebahas tentang box lah. Tadi yang tadi ya kayaknya gue mau bahas dulu nih tentang box itu kenapa sih box itu pake kertas lagi dilapis terus ada pasta gigi di dalemnya yang pake plastik lagi gitu. Jadi ya istilahnya plastiknya juga bisa gitu. Jadi disini gue mau ngingetin lagi nih sebelum kamu lanjut ke episode selanjutnya bahwa nanti solusinya adalah opini saya. Mungkin ada beberapa referensi jadi agar lebih ada referensi datanya ya tapi tetep ya solusi akhirnya itu opini pribadi aja gitu guys. Jadi itu belum tentu 100% paling bener. Nah kalau teman-teman mau ngasih saran apa segala macem bener-bener saya terbuka banget. Jadi komentar aja nanti di setiap episode-nya di kolom komentar mungkin teman-teman ada yang ilmuwan ada yang mungkin berpengalaman disitu bisa komentar juga gitu loh. Teman-teman juga bisa nyaranin konten yang akan dibahas di episode selanjutnya dengan membuat tweet nih. Tweet di Twitter mention aja langsung ke atberenhardparas dan menggunakan hashtag KSL sama satu lagi hashtag karut sebelum larut. Nah nanti disitu taruh aja saran konten selanjutnya apa jadi nanti kita bisa bikin konten itu mudah-mudahan dan kalau menurut kita itu memang perlu banget sekarang dibahas kita pasti bakal langsung bahas hal tersebut. Oke itu aja dari gue hari ini dan terima kasih banget udah mendengarkan penjelasan gue tentang karut sebelum larut. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ciao!